Halo teman-teman Cats Lover Ini adalah videoku tadi sore 23 Maret 2024 Jika aku membawa kucing-kucingku berobat ke dokter hewan Yang pertama ini namanya Ram Berapa hari telah hari ini Ram sering bolak-balik pergi ke WC Ketika sedang pop atau pip dia sering berteriak-teriak kesakitan Menurut bu dokter mungkin Ram tertelan plastik Saat Ram bermain-main di luar rumah Lain itu kaki Ram juga bengkak Mungkin kaki Ram terserempet motor ketika bermain di jalan desa Bengkak kakinya ini juga berpengaruh pada saluran pembuangannya Ram dulu keadopsi saat berusia 2 minggu Kena ibunya mati tertabrak mobil Sekarang kita lanjutkan mengobati kucingku yang kedua yaitu sahjahan Sama halnya seperti Ram, sahjahan juga mengalami sakit ketika dia pop dan pip Setelah dicek, ternyata kondisi sahjahan lebih mengkhawatirkan dibandingkan Ram Penyakit sahjahan disebabkan karena dia terlalu banyak mengawini kucing betina Ya ampun sahjahan, dia yang seneng-seneng Doanya ya kakak-kakak Ketsloper untuk kesembuhan Ram dan sahjahan Kalau sampai sore besok sahjahan belum juga bisa pip, maka dia harus dipasang kateter Oke teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa ya order produk-produk khas Kalimantan yang ku tawarkan Yang keuntungannya untuk biaya kucing-kucing rescuanku ini Ada abun gabus, ada gabus kering, ada dendeng etek Ada gula batu etik juga untuk keserahan atau hantaran Dan juga kerejinan tangan dari eceng gondok Di topi, tas lempang, maupun tas jinjing Dan itu ada tas purun juga yang bisa ukir nama Oke jangan lupa order ya, silahkan chat whatsappku di 085249198674 Agar aku bisa meneruskan pengobatan sahjahan dan kucing-kucing lainnya Selamat menikmati